Halo semua jumpa lagi di channel ini dan disini sudah ada yang masih anget-anget nih guys yang jelas bukan tahu bulat digoreng dadakan ya mau tahu apa itu yang anget-anget let's go kita obok apa ngeliatin gua emang gua TV Surprise ini dia teman-teman semua kuka dengan seri terbarunya Google TV Mari kita lihat lebih dekat modus Hai untuk ukurannya disini 43 inch 2k full xd Hai lalu sudah support Google Assistant Prime Video Dolby Audio YouTube Netflix pastinya Google TV untuk tipe atau serinya yaitu Z72 diproduksi oleh PT Skyward Industri Indonesia dengan daya listrik 74 Watt kemudian untuk aksesoris ada buku panduan tentunya lalu ada surat cinta dari kuka to my dear friend lalu ada kartu garansi tiga tahun panel untuk layarnya dan satu tahun service perpat dan biaya reparasi kemudian di bagian belakang ada tempat-tempat servis senter kuka Hai kemudian ada remote TV dengan warna hitam lalu ada kayak logo Paris saya disini ya dengan tulisan Rha T2 atau true connect dua kemungkinan besar ini remotenya hemat baterai banget ya Hai kemudian ada pintasan Netflix YouTube Prime video deliki tombol home screen siaran TV lalu tombol Google Assistant kemudian ada baterai remote a3 Hai merknya jaying Hai lalu Hai lalu empat baut kaki TV Hai kemudian kabel power yang terakhir ada kaki TV dengan bahan plastik yang solid sudah ada kodenya juga jadi nggak bingung saat pasang ini yang kiri atau yang kanan noise lanjut ke bagian bawahnya di bagian bawah tentunya ada lubang baut untuk kaki TV-nya disertai dengan kode B untuk kiri dan a untuk kaki kanan Hai kemudian ada speaker tombol power dan lampu indikator lalu ada speaker TV lagi oke sekarang kita lanjut ke bagian belakang TV-nya dengan bahan plastik model garis lurus untuk ukuran dan fesa brekatnya 20 kali 20 kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri ada colokan untuk kabel powernya kemudian di tengah sini ada informasi dari TV-nya model 43 Z72 daya listrik 74W dan lain-lain di posisi di sebelah kanan ada port untuk urusan colok mencolok di bagian atas ada dua port USB kemudian antena in digital audio 2 port HDMI av-in lalu ada LAN cable sekarang kita pindah ke bagian depan dengan layar baseless atau boundless untuk bagian kanan kiri dan atas yang sangat tipis dipadukan dengan bezel bagian bawah dengan warna hitam serta tulisan kuka dengan warna putih sebagai pemanis untuk lebar dari kaki ke kaki ini 90 cm ya guys oke sekarang mari kita nyalakan TV-nya untuk aplikasi jelas banyak banget ya teman-teman ada Netflix YouTube Prime Video video Disney WeTV Apple TV iFlix dan masih banyak lagi ya jadi bingung mau nonton yang mana ini kemudian untuk para orangtua yang mempunyai anak kecil kita bisa pakai beda akun untuk disesuaikan dengan tontonan anak-anak kemudian untuk versi Android sudah pakai Android 11 patch keamanan 1 Mei 2022 dengan penyimpanan internal 4,3 GB hmm kecil juga ya 43 in cuma 4 GB dan masih tersedia 2,6 GB lagi guys ya sudah lah nggak papa kemudian ada mode hemat daya ya kalau mau hemat ya enggak usah dihidupkan ya guys ya TV-nya matiin aja Hai bluetooth tentunya ada kemudian untuk settingan suara kita bisa aktifkan untuk setting suara suron biar lebih nendang kemudian dengan gaya suara ada macem-macem mau pakai gaya apa standar terang olahraga dan masih banyak gaya-gaya yang lain tapi saran mimin sih hidup jangan kebanyakan gaya-gaya guys sesuaikan dengan isi dompet aja Hai oke untuk setting gambar yang bisa disesuaikan juga dengan keinginan mata teman-teman untuk kualitas gambarnya mantap enggak sakit di mata kemudian untuk suara speakernya ya lumayan kencang untuk nobar dengan keluarga cuma memang untuk suara bassnya kurang berasa disini meskipun sudah diaktifkan untuk settingan suronnya kalau teman-teman kurang puas punya speaker bluetooth yang bagus bisa disambungkan ya mungkin akan jauh lebih baik kemudian untuk layarnya ini sepertinya menggunakan layar hard panel ya guys dan saat dicoba dengan full color widescreen biasanya kita bisa lihat di di pinggiran TV nya sini warnanya itu lebih ke abu-abu ya jadi putihnya enggak rata tapi ini bisa dibilang mulus guys rata putih semua mantap dan yang terakhir setelah saya mau mencoba ngobrol dengan mbah Google atau Google Assistant disini saya belum berhasil ya guys saya pencet-pencet di remote nya enggak ada respon juga kemudian yang kedua masalah mirroring saya juga coba tapi belum bisa ya guys entah siapa yang salah ku tak tahu aku bertanya pada langit tua langit tak mendengar coba kita bertanya pada rumput yang yang bergoyang dudu dudu Oke teman-teman sampai disini video kali ini saya yang bertugas pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya salam obok-obok selamat menikmati terima kasih terima kasih